Arjuna meninggalkan Yudhistira untuk menghadang serangan Drona. Dia masuk jauh ke pertahanan musuh untuk memenuhi sumpah membunuh Jayadrata sebelum matahari terbenam. Jayadrata adalah aktor utama dibalik kematian Abimanyu. Dialah yang menghadang bala bantuan yang datang untuk melumpuhkan Abimanyu. Karena bala bantuan terhadang, Abimanyu terkepung, dikeroyok para kesatria Kurawa dan akhirnya terbunuh. Yudhistira yang diombang Abim gelombang gelisah memerintahkan Satyaki dan kemudian Bima untuk membantu Arjuna. Ketika melihat Arjuna masih hidup, Bima meraung seperti singa. Samar-samar Dharma Putra mendengar raungan Bima. Ia tahu bahwa Arjuna masih hidup. Hari itu adalah hari ke-14. Pertempuran masih berlangsung sengit di beberapa titik. Satyaki bertarung hebat melawan Buris Rawa. Bima bertempur melawan Karna dan di titik lain Arjuna melawan Jayadrata.